Intro Mereka di kandang Setelah sebelumnya menangkulkan tim Sriwijaya FC dengan skor 3-1 Ya Jelas tadi Jelas sekali tadi kita melihat bagaimana Cole Masyuda Ya menarik seorang hariono Padahal itu adalah momentum Yang Marcio Sosa kali ini Berada dalam tangkapan yang pas Dari seorang Marcus Harrison Kembali kita melihat Marcio berhasil Melakukan eksekusi Tiga pemain depan dari Deltra Sudoarjo sudah mencetak gol Marcio Sosa very aman saragi Dan juga Marcio Sosa Atau juga Daniel Fernando Dan sekarang yang Cristiano Lopez bisa mencetak gol Yang keempat bagi Deltra Sudoarjo Di musim ini dan gol pertamanya Di musim ini dan Cristiano Lopez 1-0 Deltra Sudoarjo unggul Atas Versi Bandung melalui Tendangan penalti Cristiano Cristiano Lopez Kita melihat Kita melihat Sebenarnya sudah terbaca Oleh Marcus Harrison Namun tampak Marcus Mungkin sedikit telat Untuk melakukan diving ke arah kanan Dan Cristiano Lopez juga Kerap kali mengambil Tendangan penalti pada saat Di setiap pesis while to Aka Ramdhani Yang kekuang Januar Fernanda tampak meminta rekan-rekannya Untuk menutup ruang tembak bagi seorang Eka Ramdhani kali ini Ya Eka Ramdhani cukup baik Dan berada di dalam dekapan dari seorang Januar Fernanda Percobaan yang lepaskan oleh Eka Ramdhani Ini juga adalah eksekusi yang sempurna dari Eka Juga melewati pagar pemain Persis Sam, Putra, Samadinda Kurang mengkilap penampilannya Tidak layaknya seperti tampil di Deltrasi Dorjo Ataupun juga di Persi Kediri Kita melihat ya bahwa dari segi postur Danilo sudah mengalami banyak perubahan Wow Marcio Sosa kali ini dan Marcio Sosa Sebuah blunder di Barisan Pertahanan Persi Bandung Dibayar mahal dengan sebuah gol dari Marcio Sosa dan ini merupakan golnya yang kedua bagi tim Deltrasi Dorjo di musim ini Bravo Marcio kita melihat bagaimana Marcio Sosa bagaimana Nova Arianto tidak berhasil melakukan sumberan dengan tepat dan Marcio bang kita melihat 2-0 bagi Deltrasi Dorjo Gol yang ke-53 bagi Marcio Sosa sepanjang karirnya di Liga Indonesia atau di Persi Pertahanan Indonesia Dan musim lalu ia menceritakan 9 gol Dan musim ini ia sudah menceritakan 2 gol Dalam 2 pertandingan bersama dengan Deltrasi Dorjo Lengkap sudah penderitaan Persi Bandung Kali ini kepada Anang Ma'ruf Ferry Aman Saragi kembali kepada Danilo Fernando Cristiano Lopez Ferry Aman Saragi dan ini ada Danilo Fernando Memilih untuk melakukan sebuah tendangan langsung dibandingkan memberikan bola kepada Cristiano Lopez Dan kita saksikan apa yang terjadi di barisan pertahanan Persi Bandung Cristiano Lopez begitu muda mencetak gol yang kedua di malam hari ini dan merubah kedudukan menjadi 3-0 Deltrasi Dorjo unggul atas Persi Bandung Ya ini dia kita melihat penderitaan lengkap dari Persi Bandung Bagaimana Cristiano Lopez sama sekali tidak terjaga dan melakukan heading dengan begitu sempurna Bahkan mengecoh dan membuat seorang Marcus Sorison mati langka Dan kita melihat bagaimana umpan Yang diberikan oleh seorang Marcio Souza juga begitu manis Berada tepat kepada kepala seorang Cristiano Lopez Lihatlah Marcio Souza yang mengangkat bola melakukan lob Dan Cristiano Lopez begitu manis Melakukan sundulan ke sisi gawang Marcus yang kosong lowong 3 gol dari Deltrasi Dorjo kembali Menunjukkan keperkasaan mereka Sebagai pembunuh raksasa Pembunuh tim-tim besar Kembali ke dalam Eka Ramdani Pablo Frances kali ini Persi Bandung Isna Nali Penggaraan dari Danilo Fernando terhadap Isna Nali Ya para pemain Persib juga tampak masih belum lelah Tentunya mereka ingin memperkecil kekalahan